Hanya engkau saja Tuhan yang layak terima puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segalanya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hanya Allah saja yang layak. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Hanya Allah saja yang layak. Layak apa? Yohanes diberi penglihatan oleh Allah sendiri. Dan kita akan buka di Wahyu 4 ayat 9 sampai yang ke-11. Bapak, Ibu yang bawa Alkitab boleh dibuka dan dibaca dari Alkitab masing-masing. Wahyu 4 ayat 9 sampai ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Dan setiap kali mahluk-mahluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24. Semuanya itu ada dan diciptakan. Jika kita membaca keseluruhan perikob di fasal 4 ini. Ada ayat di ayat yang ke-8 yang mengatakan. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah ayat-ayat ini membawa kita kepada suasana di mana tahta Allah itu berada dan di mana penyembahan itu dilakukan terus-menerus. Tidak berhenti. Penyembahannya itu sangat mendalam, sangat tulus, sangat intens. Kalau kita pernah melihat orkes musik ya, atau mungkin lihat di Youtube kalau tidak secara langsung. Penontonnya ketika melihat pemain-pemain musik itu memainkan alat-alat musiknya, semua harus tenang. Semua harus menikmati keindahan dari musik itu. Kemudian setelah musik itu selesai dimainkan, apa yang dilakukan oleh para penonton, barulah mereka akan memberikan sorak-sorai, bahkan bisa memberikan standing applause. Tepuk tangan dengan berdiri sebagai tanda penghormatan. Dan ada sebuah orkestra yang luar biasa kalau sampai menyentuh hati para penontonnya. Para penontonnya bukan hanya standing applause, tapi bahkan bisa bertepuk tangan itu lebih dari dua menit. Kayaknya kecil ya, dua menit. Tapi kalau kita biasanya tepuk tangan itu berapa lama? Bapak, Ibu, Saudara. Paling lima tepuk saja ya. Hore, tua, kapatma. Tapi ini lebih dari semenit, bahkan lebih dari dua menit. Bayangkan betapa lamanya tepuk tangannya. Kenapa? Karena penontonnya ini sangat menghargai karya musik yang luar biasa. Sangat indah, sangat menyentuh hati. Nah, demikian pujian penyembahan di surga yang dilihat oleh Yohanes kira-kira seperti itu. Pastinya lebih meriah dari petunjukan musik orkestra. Dan penyembahannya bukan cuma karena pas ada acara kebaktian, bukan. Tapi dilakukan terus-menerus ya. Dan merupakan dan menjadi detak jantung surga penyembahan-penyembahan itu. Yang artinya tidak pernah berhenti. Terus ada dan terus ada. Di ayat yang ke sembilan tadi kita baca. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur. Ada setiap kali berarti dilakukan berulang. Setiap kali berulang. Yang diberikan adalah pujian, hormat, ucapan syukur. Yaitu memiliki arti yang mirip-mirip ya. Pujian itu mengandung Allah itu mulia. Allah itu agung, menakjubkan. Dan hormat itu Allah itu besar, kekal. Dan dia layak dipuja. Dan waktu kita memberikan syukur artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Atas apa yang sudah diterima. Yang dia berikan kepada kita. Dan dikatakan ditujukan kepada dia. Yang duduk di atas tahta yaitu Allah sendiri. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Artinya tidak pernah mati, tidak pernah berakhir. Kemudian di ayat yang ke sepuluh. Maka tersungkurlah. Ini merupakan kalimat yang masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Kalau tadi setiap kali. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian. Kalau disambung maka tersungkurlah. Jadi setiap kali mereka memuji. Maka tersungkurlah. Ke dua puluh empat tua-tua itu di hadapan dia. Berulang kali seperti itu. Kalau kita bayangkan. Itu betapa ramainya ya. Ketika memuji lalu tersungkur. Lalu apa yang dilakukan oleh ke dua puluh empat tua-tua itu? Di hadapan dia yang duduk di atas tahta. Mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi tersungkur disini benar-benar sampai seperti hampir rebahan. Dan apa yang mereka lakukan? Menyembah. Bahkan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu. Mungkin kalau dengan bahasa Indonesia melemparkan kita bayangannya diuncalno gitu ya. Itu enggak sopan mungkin buat kita ya. Tapi disini dalam terjemahan lain dikatakan lay. Meletakkan. Jadi bukan dilempar tapi maksudnya diletakkan, diserahkan. Mengandung arti seperti itu. Mahkota, mahkota. Jadi ke dua puluh empat tua-tua itu ternyata menggunakan, memakai mahkota-mahkota. Yang artinya mereka adalah juga penguasa. Dan mereka memberikan, mahkota itu kan lambang kekuasaan, kewibawaannya. Mereka menyerahkannya kepada Allah. Di bawah kaki Allah. Dan yang mereka lakukan tersungkur, menyembah, mengakui kedudukan dan kuasa dari yang disembah. Ada kata-kata yang diulang Bapak Ibu. Dia yang duduk di atas tahta. Diulang dua kali. Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Artinya fokusnya, pusatnya adalah Allah. Dan penyembahan yang mereka lakukan. Mereka sambil berkata. Terjemahan lain bilang sambil bernyanyi. Jadi ada suaranya. Ketika mungkin mereka menyembah. Yesus Tuhan. Ya ini ada lagunya juga ya, kita tahu ya. Dan Allah kami, engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab kau telah ciptakan segalanya. Itu yang mereka lakukan. Lagu itu ambil dari Wahyu ya. Penyembahan kita di bumi mungkin kadang kayak masih, apa namanya. Kalau ada acara di gereja, doa multiplikasi. Atau mungkin sehari di malam hari atau di pagi hari. Atau mungkin hari minggu atau di dalam komsel. Atau mungkin kalau bukan menjadi sebuah kebiasaan, tapi seperti rutinitas saja. Seperti terprogram begitu. Tapi ayat ini memberi kita kesempatan untuk merenungkan sebenarnya seberapa dalam penyembahan kita kepada Allah saat ini. Apakah kita saat menyembah itu benar-benar menyerahkan mahkota kita. Ya itu simbol keinginan kita, ambisi kita. Pencapaian-pencapaian kita, ego kita, kejayaan kita, kesuksesan kita, harta kita. Apa yang kita miliki, apakah kita serahkan itu semua kemuliaannya untuk Allah. Apakah kita memberi kekaguman yang memang sebenarnya Allah layak terima. Atau malah kita menahan mulut kita untuk Allah menerima kemuliaan yang seharusnya dia layak menerimanya. Ayat yang ke sebelas, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak. Layak itu maksudnya memiliki hak untuk menerima. Jadi sekalipun kita tidak menyembah, dia tetap punya hak. Dia tetap layak, Allah tetap layak. Waktu kita tidak membuka mulut kita untuk memuji Tuhan, tidak tergantung pada pujian yang kita naikkan, Allah tetap layak disembah. Allah tetap layak menerima pujian dan hormat. Kemudian dikatakan sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ya ini merupakan alasan kenapa kau Allah layak dibuji disembah. Sebab engkau telah menciptakan, membuat segala sesuatu menjadi ada. Oleh karena kehendakmu semuanya ada dan diciptakan. Jadi kalau kita bisa bilang Allah membuat segala sesuatu dan menghendaki kita ada, menghendaki semua ciptaannya ada, karena itu juga kita jadi ada, karena itu juga ciptaan-ciptaan ada dan karena itulah dia layak untuk disembah. Mungkin kita bukan penggemar art atau lukisan. Kalau kita melihat lukisan, ada orang-orang yang punya sense of artnya tinggi sekali. Kita mungkin enggak bisa menikmati sebuah lukisan, mungkin bisa ditampilkan. Menurut bapak ibu saudara lukisan ini bagaimana? Indahkah? Menurut saya ini kayak coretannya anak AHK ya. Tapi ternyata ini ciptaannya Jackson Pollock ya, dibeli lukisan ini seharga 3,2 triliun. Wow, siapa yang mau beli? 3,2 triliun bisa beli apa? Wow, bisa beli rumah, mobil dan lain-lain ya. Bisa jalan-jalan keliling dunia ya, sudah pensiun muda gitu ya. Tapi lukisan yang seperti ini itu dikagumi. Kenapa? Karena orang yang mengagumi itu paham nilai dari lukisan ini. Allah pelukis cakrawala. Allah yang sudah melukiskan dunia ini dibuat indah. Bahkan kalau ada lukisan yang bagus pun yang misalnya ada gambar pohon, awan. Allah itu menciptakan aslinya. Dia adalah pelukis yang agung. Kalau ada lagu pelangi, pelangi ya. Suka dibuat guyon ya. Siapa pelukisnya? Menciptakan jauh lebih indah dari yang dapat kita bayangkan. Bukankah dia itu layak menerima pujian dan kemuliaan. Bukan hanya 3,2 triliun lebih dari itu. Kalau kita paham betapa Allah itu luar biasa sebagai pencipta, kita pasti akan betah berjam-jam. Kalau orang yang memahami art, suka ada museum art gitu ya. Ada orang yang duduk berjam-jam di depan lukisan, memandangi. Betapa kagumnya gitu ya. Kalau buat saya apanya yang bagus ini ya. Kalau kita paham Allah yang luar biasa, kita akan kagum sama Allah itu bisa betah berjam-jam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin kita masih hidup di dunia, masih banyak urusan dunia. Tapi kita tidak pernah lupa, waktu kita keluar rumah, bahkan di dalam rumah pun sudah kita lihat ciptaan-ciptaan Tuhan ya, keluarga kita. Kita bisa mengucap syukur, kagum akan Tuhan. Kalau kemarin PKW diceritakan seekor anjing yang sakit kemudian sembuh ya. Betapa disayangi oleh pemiliknya. Dan yang saya dapatkan kemarin berkatnya adalah, ya kita boleh mengagumi ciptaan Tuhan. Tapi jangan sampai dia lebih dari penciptanya. Shine kalau ketemu sama Zoe, anjingnya Feby, selalu bilang apa? Imut banget gitu ya. Mengagumi ciptaan Tuhan. Dan itu bukan hanya satu kali, setiap kali ketemu selalu ngomong gitu. Bukannya kita seharusnya kepada Tuhan juga seperti itu? Imut banget bukannya. Kau luar biasa Tuhan. Waktu kita lihat apa? Di jalan ada pohon, ada bunga, ada awan, bahkan suasana yang mungkin mendung. Terima kasih Tuhan kau luar biasa. Awannya bagus. Selalu kita bisa mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur dan mengagumi Allah. Mari kita belajar untuk melihat sekeliling dan kita mengagumi Allah sebagai penciptanya. Jangan cuma adore ciptaannya. Tapi kita hanya terikat kepada sang pencipta. Dan kita mau belajar mengucapkan, kalau kita mengagumi seseorang atau sesuatu. Tidak bisa cuma di dalam hati. Cantik banget. Bagus banget. Tapi kita harus ngomong sama orangnya. Kamu cantik banget hari ini. Wah lukisannya bagus ya. Itu akan lebih bermakna daripada cuma di dalam hati. Ya mungkin Tuhan tahu isi hati kita. Tapi kita belajar mengungkapkan, ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah hidup sebagai ciptaan Allah yang memancarkan kemuliaan Allah? Ataukah malah waktu orang melihat kita, orang malah sebel, orang malah jengkel. Kita sebagai ciptaan Allah juga memancarkan kemuliaan Allah. Jadi waktu orang melihat kita, orang juga bisa memuliakan Allah juga. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau sadari penuh bahwa hidup kita itu merupakan cerminan kemuliaan Allah. Dari dalam kita keluar puji-pujian, hormat, penyembahan, ucapan syukur. Dan kita mau serahkan segala mahkota kita. Kalau para tua-tua tadi memberikan pujian, hormat, dan kuasa. Ada yang bilang kuasa ini karena Allah yang berkuasa sehingga dia layak menerima puji. Tapi ada yang bilang segala kekuasaan yang mereka punya diberikan kepada Allah. Karena Allah adalah penguasa alam semesta di atas mereka. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar. Dengan kita menyanyikan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Mari kita mungkin tidak sampai kita rebahan hari ini. Tapi hati kita, kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Menyerahkan segala mahkota-mahkota kita, kebanggaan kita. Segala hal yang kita sayangi, yang berharga untuk kita. Semua itu hanya bagi kemuliaan Allah. Yesus Tuhan dan Allah kami, kau layak menerima segala pujian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.